Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edugas Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edugas Sobat, Anda tentunya tidak asing dengan yang namanya ubi jalar. Selain harganya murah, rasanya manis, dan bermanfaat untuk mengganjal perut yang sedang lapar, ternyata ini ubi jalar juga kaya nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bila Anda rutin mengkonsumsi ubi jalar untuk mengurangi porsi konsumsi nasi ini tentunya akan banyak manfaat yang bisa Anda peroleh untuk kesehatan tubuh Anda Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan 8 manfaat ubi jalar bagi kesehatan tubuh kita. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu Yang pertama adalah menjaga kesehatan saluran cernah Nah, ini perlu kita ketahui bahwasannya ubi jalar tinggi kandungan serat. Nah, jadi di dalam 100 gram ubi jalar terdapat sekitar 3 gram serat. Nah, di mana kandungan serat dalam makanan ini bermanfaat untuk membantu melancarkan susah buang air besar Ubi jalar juga bermanfaat sebagai prebiotik yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri baik pada usus seperti misalkan bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus Nah, di mana bakteri ini bermanfaat untuk mengatasi susah buang air besar mengatasi iritasi pada usus mengatasi radang pada usus Yang nomor 2 ini mencegah kanker Nah, jadi kandungan antioksidan antosianin pada ubi jalar ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya kanker dengan cara melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh Jadi ingat ya disini yang perlu digarisbawahi adalah mencegah kanker bukan untuk mengobati kanker Jadi misalkan untuk mencegah timbulnya kanker usus kanker saluran kemeh kanker payudara Jadi manfaatnya untuk mencegah bukan untuk mengobati Yang nomor 3 ini membantu menjaga berat badan agar tidak berlebih atau misalkan bagi anda yang memiliki berat badan berlebih ubi jalar ini bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan Disini perlu anda ketahui bahasanya dibanding kalori pada nasi kalori pada ubi jalar ini termasuk lebih rendah di dalam 100 gram nasi ini terdapat sekitar 129 kalori sedangkan pada ubi jalar ini terdapat sekitar 76 kalori Jadi apabila misalkan disini anda berencana untuk menurunkan berat badan ini anda bisa menggunakan ubi jalar ini sebagai salah satu sumber karbohidrat pengganti nasi Nah jadi diharapkan dengan konsumsi karbohidrat yang sebelumnya anda menggunakan nasi kemudian diganti ubi jalar tentunya dengan porsi yang dibatasi ini diharapkan berat badan berlebih bisa menjadi berkurang yang nomor 4 ini membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes jadi ubi jalar jadi ubi jalar ini dikategorikan sebagai makanan yang memiliki indeks glikemics yang rendah dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya makanan dengan indeks glikemics yang rendah ini sangat baik untuk penderita diabetes selain itu ubi jalar juga memiliki kandungan kalori yang jauh lebih rendah daripada nasi jadi apabila anda seorang penderita diabetes kemudian ingin mengurangi konsumsi nasi porsi nasi yang dikonsumsi hari-hari ini dikurangi ini anda bisa menggantinya dengan ubi jalar ini kemudian selain itu ubi jalar juga kaya kandungan magnesium dimana magnesium ini sangat bermanfaat untuk menjaga sensitivitas dari reseptor insulin sehingga diharapkan kadar gula darah anda ini menjadi lebih stabil dan kandungan serat pada ubi jalar ini membuat anda lebih kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk ngemil makanan ringan ini menjadi turun yang nomor 5 ini menjaga tekanan darah dalam 100 gram ubi jalar ini terdapat sekitar 337 miligram kalium tingginya kandungan kalium dalam ubi jalar ini bermanfaat untuk menjaga tekanan darah tetap normal dimana bila tubuh kekurangan kalium ini akan menyebabkan hipertensi atau tekanan darah meningkat selain itu kandungan natrium pada ubi jalar ini jauh lebih rendah daripada kandungan natrium pada nasi dimana kandungan natrium pada nasi ini per 100 gram nasi ini terdapat sekitar 365 miligram natrium sedangkan pada 100 gram ubi jalar ini terdapat sekitar 55 miligram natrium dengan melihat kandungan natrium pada ubi jalar dibandingkan pada nasi ini tentunya ubi jalar lebih baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi karena apa karena asupan natrium yang tinggi ini bisa menyebabkan tekanan darah jadi meningkat yang nomor enam menurunkan resiko terkena jantung koroner dan stroke jadi dengan rendahnya kandungan natrium dan tingginya kandungan kalium pada ubi jalar ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah selain itu tingginya kandungan serat dan kandungan antioksidan dalam ubi jalar ini juga bermanfaat untuk mencegah pembentukan pelak atau sumbatan pada pembuluh darah hal ini bermanfaat untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke yang nomor tujuh meningkatkan kekebalan tubuh nah jadi di masa pandemi ini penting bagi kita untuk menjaga kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik nah salah satu caranya adalah dengan rutin mengkonsumsi ubi jalar dimana kandungan vitamin C serta beta karotin pada ubi jalar ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh dimana dua jat ini memiliki sifat sebagai antioksidan untuk membentuk kombinasi nutrisi yang bermanfaat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita nomor lapan ini menjaga kesehatan mata nah mungkin anda selama ini lebih mengenal wortel sebagai bahan makanan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata namun ubi jalar ini tidak kalah dengan wortel dalam menjaga kesehatan mata jadi ubi jalar ini juga tinggi kandungan beta karotin nah dimana beta karotin ini di dalam tubuh ini akan diubah menjadi vitamin A nah dimana vitamin A ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan mata kita nah itu tadi 8 manfaat yang bisa anda peroleh apabila anda rutin mengkonsumsi ubi jalar semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat salam edukasi kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh